Intro Assalamualaikum teman-teman semuanya Hari ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkeliling ke Museum Aditya Orman Nah, lokasi Museum Aditya Orman ini berada di Komplek Tugu Jalan Dipenegoro nomor 10 Kota Padang, Sumatera Barat yang dulunya dikenal dengan Taman Melati Untuk menikmati keindahan budaya di Museum Aditya Orman ini teman-teman akan dikenalkan harga tiket sebesar Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak Ruangan yang aku masuk ini merupakan ruangan adat pernikahan yang menjadi salah satu ruangan yang paling banyak diminati pengunjung Di depan pintu masuk ini kita disembuhkan dengan daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat, wilayah Minangkabau yang disertai dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya Ada pun peninggalan sejarahnya yaitu seperti keris Nah, kalau yang kita lihat keris di Google itu pasti bentuknya bergelombang Tapi disini bentuknya lurus Kemudian ada Pisah Hukum Kemudian ada Singkula Dan disini juga terdapat berbagai arca-arca dari berbagai budaya Seperti Arca Dewi Dirga Kemudian disini juga ada Arca Diani Buda Dan juga ada beberapa patung-patung seperti patung Biksu Dan juga ada patung yang lainnya Itu gambarnya yang kecil sekali Nah, disini kita juga dapat men-scan untuk referensi Dan di bagian sini juga ada Filologika Seperti biasa dapat dis-scan juga Seperti Huesnol Akori Kemudian ada Cerita Raca di Labuhan Kemudian yang terakhir ada Kitab Viki Di bagian sebelah sini ada ala-ala kamar pengantin gitu Yang disertai dengan ruang tamunya Dan juga ini ceritanya adalah pengantin atau pernikahan yang ada di Menangkabau Yang juga dilengkapi dengan sejarah kebudayaan Menangkabau Yang dapat kita baca sebagai bahan referensi Dan juga ada referensi lainnya Dan ini referensinya banyak sekali Nah, yang kalau aku baca ini adalah sejarah Prasasti Kemudian ada gambar-gambarnya juga Ada koleksi bukunya juga Dan ada peninggalan-peninggalan sejarahnya yang ada di Menangkabau Ini koleksinya benar-benar banyak banget sih teman-teman Kemudian kita akan turun ke bawah Dan kita akan melihat koleksi apa aja yang di bawah Nah, ini koleksi disini juga ada tindapa seperti karis-karis lagi Kemudian ada juga batu-batuan Disini batu-batunya benar-benar banyak banget teman-teman Buat kita yang tidak tahu nama batu-batuan Kita jadi tahu nih teman-teman Batu apa aja yang ada disini Ternyata jenis batu itu juga banyak banget ya teman-teman Buat teman-teman yang kurang-kurang tahun seperti aku sih Wajib banget datang disini Disini juga ada contohnya seperti kuarsit Ada batuan marmar Kemudian banyak lainnya Disini juga ada terdapat ikat pinggang-ikat pinggang Zaman dulu gitu Keris-keris tadi juga Dan disini juga terdapat penutup kepala Atau hiasan kepala di Minangkabau Ini terbuat dari batu-batu juga Kemudian disebelah sini juga ada Peninggalan-peninggalan sejarah yang lainnya Dan juga ada kitab-kitab Atau Neskanes Kakuno juga Diselah sini juga terdapat Seperti perabotan-perabotan gitu Seperti piring-piring Kemudian ada Fas-fas bunga Nah disini juga ada terdapat kendaraan-kendaraan Yang disimpan dan ini bagus banget sih Nah ini ternyata namanya adalah Gigo teman-teman Aku juga baru tau nih Ternyata namanya itu Gigo Aku mirahin itu tuh apa Ternyata itu tuh Gigo Next kita masuk ke ruangan selanjutnya Ini adalah ruangan ala-ala pengantin gitu Nah ini ceritanya pengantinnya lagi nih teman-teman Disini adalah ruangan khusus perhiasan-perhiasan Untuk wanita Untuk wanita-wanita seperti kita Ini bener-bener mencuci mata kita banget Disini juga ada untuk di kepala Seperti suntian-suntian gitu Aku gak tau jelas namanya apa Yang jelas ini adalah bagian di atas kepala Banyak sekali teman-teman Ini masih seputaran untuk hiasan di kepala ya teman-teman Kemudian ada Ini ada makota-makota gitu Kemudian ada juga kalung-kalung Kalau di jaman dulu itu kalung-kalungnya tuh Besar-besar gitu ya Aku juga baru tau Banyak banget jenis kalung-kalungnya Ini sih yang paling bagus menurut aku Suntiannya Masya Allah Disini juga ada gelang-gelang lagi Dan ini gelangnya juga lumayan banyak Memang-memang gelangnya nih teman-teman Disini kita juga dapat meskian untuk bahan bacaan kita Referensi kita Disini juga seputar masih dengan perhiasan tangan Dan juga ini ada cincin-cincin gitu Yang disertai dengan kalung-kalung Nah disini nih masih banyak lagi Nah disini juga aku lagi bacain referensinya Karena aku juga gak tau nih ya Sebenernya itu apa Disini juga aku lagi baca-baca untuk menambah pengetahuan Next aku keluar dari ruangan sini Ini pas keluar Ini bener-bener mencuci mata Ini asri banget Bersih Kemudian aku pengen masuk ke museum rendang Nih museum rendang itu seperti ini teman-teman Disini juga ada terdapat ragam jenis rendang Biasanya nih teman-teman Kalau kita mendengar nama rendang Itu pasti identiknya dengan daging sapi Tapi setelah aku datang kesini Aku salah besar Kalau rendang itu cuma daging aja Disini juga ada rendang rabu Itu terbuat dari paru-paru sapi Dan juga ada rendang itia Rendang itia itu berasal dari bukit tinggi Ternyata teman-teman Dan juga ada rendang jari Yang ini masih berasal dari bukit tinggi juga nih Bentuknya itu seperti ini Kemudian ada juga namanya rendang lokan Dan juga banyak jenis rendang lainnya Seperti rendang baluy Aku juga baru tau Ternyata baluy itu juga bisa direndang teman-teman Dan disini juga ada alat-alat masak untuk rendang Disini alat-alatnya itu banyak sekali teman-teman Yang ada juga nama-namanya Yang gak bisa aku sebutin satu-satu Karena emang banyak itu Ini sepertinya dari belango-belango gitu ya teman-teman Dan juga kalau di jaman dulu itu kan masaknya itu pakai tungku gitu ya Di sini juga ada masak rendang itu Bumbu-bumbu rendang itu seperti dari kelapa Kemudian ada cabai merah Bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas Kemudian ada ketumbar, ada daun kunyit, ada daun jeruk Dan masih banyak ada daunan lainnya Kemudian disini juga ada abad ke abad sejarah rendang nih teman-teman Ternyata rendang itu sudah mendunia ya Sudah berbagai dunia Sudah makan rendang Dan orang dunia itu juga tau rendang Ini adalah peta-peta dunia untuk orang-orang yang tau rendang Dan katanya nih rendang itu merupakan makanan terlezat nomor satu di dunia Next aku mau masuk ke ruangan selanjutnya Ini adalah ruangan pameran bersenjata nusantara Disini terdapat senjata-senjata tradisional Yang banyak banget dari berbagai belahan nusantara Yang disusun secara rapi banget, bersih Dan disini banyak ruang-ruangannya juga Seperti nusantara itu dari Jambi juga Ada dari Bengkulu Ada dari daerah-daerah lain Ternyata banyak juga ya Disini juga aku lagi baca-baca Daerah-daerah Dan juga senang melihat-lihat Apa aja jenis-jenis senjatanya itu Kemudian disini juga ada daerah dari Sriwijaya Masih aku baca-baca juga Soalnya aku gak tau juga nih sebenernya teman-teman Ternyata banyak ya jenisnya Next aku mau masuk ke ruangan berikutnya Ini ruangan yang kita tunggu-tunggu Nah buat bunda-bunda yang bawa anak-anak Ini bisa banget nih lewat-lewat disini Tapi untuk lewat disini hati-hati Karena ini bisa kejudot aja nih teman-teman Ini tuh kaca-kaca Juga aku pusing lewat disini Tapi ini seru lewat disini Kemudian nih aku udah Seterusaha untuk sampai kesini Masya Allah Ini adalah alam Minangkabau Ini tuh adalah binatang-binatangnya Ini ruangan zoologi Disini juga ada burung Ini tuh bener-bener menyerupai aslinya Ini aku melihat secara dekat nih Beneran asli atau enggak Soalnya tuh bener-bener seperti asli Ada monyet-monyet juga Kemudian ada harimau Ada elang juga disini Harimau tuh bener-bener seperti asli gitu Teman-teman Kalau kita ngeliat tuh kayak rasanya tuh Kita mau ditekam gitu Ini aku ngeliatnya lama-lama banget Kemudian disini ada juga beruang Ini aku bener-bener kaget Wih kayak asli gitu Kemudian disini ada juga ular Ini aku masih penasaran ini asli atau enggak gitu Karena bener-bener mirip dengan aslinya Sekian dulu cerita dari aku Karena aku masih pengen ngeliat-ngeliat sendiri lagi Untuk teman-teman Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton